halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya wahyuni 76 channel hari ini saya mau membagikan resep ala jadul masakan jadul ya teman teman masakan jadul itu yang saya maksud adalah masakan ala kampung jaman dulu ini bahan utamanya ada terong ada daun linjo ada tempe tempenya tempe semangit ya teman teman ini tempe semangit tempe semangit yang saya maksud itu tempe kemarin tempe layu dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih cabai salam, lengkuas, gula garam dan penyedap secukupnya ini terong yang sudah saya potong-potong ini saya rendam dulu ya teman teman pakai air bersih dikasih garam supaya ini tetap terjaga warnanya bersih tidak hitam karena terong biru itu biasanya kalau cuma dipotong lalu dibiarkan itu warnanya akan berubah menjadi seperti kotor gitu teman teman ini sebelumnya saya mau tumis dulu setelah ditumis nanti saya kasih santan ya teman teman saya makanya santan instan supaya gampang dan sekarang saya mau nyalakan kompor tentunya sudah saya kasih minyak ya secukupnya ya teman teman tunggu minyaknya mendidih lalu bumbunya saya masukkan ini minyaknya sudah mendidih bumbunya saya masukkan misalkan ya teman 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 baru ini saya masukkan salam saya masukkan tolong kuat saya masukkan garam juga ikut masuk ya kan seperti biasa kalau ala saya masak garam itu ikut digoreng teman-teman supaya tidak menyegrak ini tempe saya masukkan tempenya sudah campur lalu terongnya saya masukkan tarongnya sudah layu daun belinjonya saya masukkan ya teman-teman daun belinjonya menyusul belakangan teman-teman lalu ini gula saya susulkan lagi saya tutup ya supaya meresap dan gulanya ini larut coba saya buka ya ini sudah apa? sudah layu sudah layu teman-teman sudah siap dikasih santan ya ini saya tuankan santannya dan karena ini santannya akan santan instan harus dikasih air teman-teman pastinya ibu-ibu yang lain semua tahu ya saya tambahkan lagi teman-teman kurang segini mantap segitu aja sudah cukup saya masukkan penyedap rasa tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman oh iya dan sayurnya ini harus diaduk-aduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah karena kalau pecah rasanya sudah beda ya teman-teman jangan ditinggalin ini sayurnya sudah mendidih ya teman-teman ini sudah matang saya tes rasa dulu ya teman sudah mantap pas sekarang saya mau matikan kompornya lalu saya mau siapkan ke mangkuk ini sayurnya sudah matang ala kampung saya ini sayur jadul ya teman-teman ini terong tempe semangit mantap oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai dan mendukung channel saya saya selalu berterima kasih sama kalian semua dan saya selalu berdoa buat teman-teman semua semoga teman-teman dikasih kesehatan panjang umur dan rezeki yang berlimpah jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati